Bali, sukses menjadi tuan rumah kejuaraan dunia selancar Corona Bali Protected 2018 di Pantai Kramas, Gianyar, Bali. Keluar sebagai juara pertama, pria peselancar asal Brasilia dan peselancar wanita dari Amerika Serikat. Peselancar pria asal Brazil Italo Ferreira dan peselancar wanita asal California Amerika Serikat, Leike Pettersons berhasil menjuarai Indonesia Surf Series yang digelar World Surf League bertajuk Corona Bali Protected. 2018 di Pantai Kramas, Gianyar, Bali, Minggu 3 Juni 2018. Kejuaraan yang didukung Kementerian Pariwisata ini berlangsung sejak 27 Mei, diikuti 38 peselancar pria dan 18 wanita kelas dunia. Keduanya mendapat poin tertinggi yakni Italo Ferreira mencapai 24,995 poin mengalahkan pesaingnya di babak final. Michelle Boires asal Perancis dengan 19,375 poin. Sementara peselancar wanita Leike Pettersons asal Amerika meraih 35,630 poin mengalahkan Stephanie Gilmore asal Australia dengan 34,235 poin. Dipilihnya Bali sebagai tuan rumah kejuaraan dunia selancar seri kelima tahun ini sekaligus memperkenalkan potensi selancar sebagai daya tarik wisatawan manca negara. Seperti kita lihat di final ini walaupun di awal hari ombak agak kurang muncul tapi alhamdulillah akhirnya ombak muncul bahkan ada nilai 10 poin, ada nilai 10. Berarti itu ombaknya benar-benar menyediakan perasarana untuk servernya untuk akrobat untuk melakukan gerakan-gerakan yang sulit. Dan makanya keluar angka-angka 10 dan di final bahkan angkanya ada yang ada angka 9,3 ada 9,2 berarti itu pertandingan ini sukses. Para pemenang Corona Bali Protective 2018 yang juga merupakan juara dunia selancar peringkat lima besar dunia sangat mengagumi keindahan pantai dan ombak khususnya di Bali yang cukup menjajikan bagi peselancar kelas dunia. Indonesia Malaysia adalah một of my favorite man rad Odologia dan you guys have the best waves and the best peoples you know what I mean. And yeah I just enjoy every single moment. Karamas is a very high-performance wave for Bali and Bali doesn't you know we're going to Ulalatu next leader which is one of the best world-class waves here as well. Keramas sangat hebat untuk performa yang tinggi dan progresi. Ini adalah kubu yang fenomenal, salah satu kubu yang favorit saya di dunia. Ini sangat hebat untuk memiliki event di sini. Sejak diselenggarakan 27 Mei lalu, pengunjung yang menyaksikan kejuaraan selancar dunia ini membludak. Bahkan kegiatan ini disiarkan langsung secara online dengan kurang lebih 4 juta penonton online setiap harinya. Ini adalah event yang hebat. Puluhan peselancar dunia yang berlagak di ajang ini berasal dari kurang lebih 10 negara. Di antaranya Amerika Serikat, Brazil, Jepang, Perancis, Afrika Selatan, Belanda, dan Australia dengan total hadiah yang diperebutkan senilai hampir 13 miliar rupiah. Selain digelar di Pantai Keramas, Kianyar, Bali, event World Surfing League juga akan dilakukan di beberapa objek wisata surfing terkenal di Indonesia. Di antaranya Pantai Krui Lampung, Mentawai, Sumatera Barat, Nias Sumatera Utara, Kelorote NTT dan kawasan di Pulau Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Ayu Muradewi, Kianyar, Bali. Ayu Muradewi, Kianyar, Bali,